Halo selamat malam guys nah oke malam ini saya akan memberikan sedikit berbagi ilmu yaitu tutorial cara membuat stiker WhatsApp menggunakan foto pribadi kita yaitu dengan menggunakan aplikasi yang pertama yaitu background iris kita harus mendownload dulu guys sebentar saya cari di Playstore dulu nah ini kalian harus mendownload ini guys penghapus latar belakang ini yang pertama terus yang kedua yaitu kalian harus mendownload yaitu personal stiker WhatsApp seperti ini guys nah seperti ini yang kedua kalian harus mendownload ini guys nah ini gunanya yaitu apabila kalian mengedit atau menghabus background kalian di penghapus latar belakang tadi nanti otomatis akan tersimpan di sini ya oke kita mulai yaitu dari yang penghapus yaitu penghabus latar belakang penghapus latar belakang tadi ya guys nah yang ini kita langsung buka ini guys oke kita langsung buka aja selanjutnya kita pilih menu yang ini guys load of foto Nah kita klik selanjutnya kita cari di dokumen file gallery kita file gallery kita kita edit misalnya ini nah ini RC Indonesia nah kita klik tombol di pojok kanan atas yang down guys nah ini oke nah disini ada banyak beberapa menu mulai dari background fake yaitu auto magic repair dan zoom nah kita klik yang auto ini guys pertama ya seperti ini nah ini otomatis dia akan hilang background nya seperti ini dia otomatis background nya akan hilang oke nah seperti ini nah kita geser lagi nah dia otomatis akan hilang guys seperti ini nah dia otomatis akan hilang nah ini kita hapus satu persatu ya guys nah apabila kalian ingin membutuhkan artinya cepat nah ini tinggal klik yang magic ini guys kita klik magic kita perbesar aspek expectant nya seperti ini saya 78 nah seperti ini guys nah ini kita hapus secara detail ya guys secara teliti supaya nanti hasilnya tidak mengecewakan nah sebentar ini saya ingin mengecewakan nah seperti ini ini juga kita hapus kita perbesar aja oke seperti ini kita hapus guys saran saya harus sangat teliti ya guys supaya hasilnya maksimal oke kita hapus pelan-pelan ya guys ini kita menghapusnya background sepuluh pun harus sangat hati-hati ya guys atau pelan-pelan tidak usah terburu-buru supaya hasilnya nanti benar-benar maksimal Hai main masih ada yang mana Hai sebentar nanti akan kelihatan nggak gespatu waktu disimpan mana yang enggak mana yang enggak kelihatan sebentar 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 kecelin aja oke sebentar nah seperti ini guys kita harus menghapusnya yang bener-bener teliti ya guys oke nah ini yang seperti ini guys misalnya ini nah nanti kita pencet tombol down seperti ini guys ini down nah nah ini ada menunya smooth 12345 nah ini terserah mau dipilih yang mana tapi saya milih yang satu aja lalu kita pencet di tombol pojok kanan atas guys seperti ini kita pencet klik nah selanjutnya kita pencet finish nggak ada iklan guys nah selanjutnya misal foto guys nah nanti langsung kita lihat di sini guys nah ini seperti ini lagi tampilannya nah ini adalah beberapa foto yang saya edit guys seperti ini tampilannya nah disini nah ini ada tombol add kita pencet add ya guys menu kotak yang ada tulisannya add kita pencet nah ini karena sudah ada yang saya pencet nah ini adalah beberapa contoh foto yang sudah saya edit dan saya kasih nama geser seperti ini Oke saya coba tes ke WhatsApp teman saya kayak seperti ini enggak kebetulan dan ada yang chat nah semuanya saya chat ke istri saya guys seperti ini nah ini ada menu kita pencet menu yang ini nah kita klik yang disini tadi guys misalnya ini RC Indonesia ini normal nah ini ada menu foto saya ya guys misalnya misalnya ini keren mas nah seperti ini guys dan ini nah seperti ini ya guys tampilannya oke nah oke mungkin dari sekian tutorial ini semoga bermanfaat ya guys nah pada intinya sama caranya Nah kita masukkan dulu foto kita lalu kita hapus background nya nah lalu kita kasih nama sendiri apa sesuai keinginan kita nah nanti hasilnya kita save di aplikasi yang sudah saya bilang tadi yaitu personal ini personal waduh bentar guys personal stiker tadi guys nah seperti ini nanti akan otomatis masuk oke demikian tutorial dari saya guys semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol like share dan komen ya guys Terima kasih tuntik t시 Terima kasih